Intro Hmmmm 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 Endak Ayo, makan, makan Hmmmm Hmmmm Cekernya Oke sahabat ketemu saya lagi Oke kali ini saya punya menu yang luar biasa Magnus Simple, menu ceker Super Mantap Hmmmm Tadi ku sudah ucip ucip Magnus BNI So, check it out Cara pembuatannya ya, yuk Oke resep ini gampang sekali cara buatnya Nanti saya akan Semuanya akan tulis di deskripsi So, check it out Cara membuatnya teman-teman Hmmmm Ini buat keluarga Buat 9 juga boleh Yuk, kita Masak-masak kali Ini dia Hmmmm Haa Magnus Mantap Halo guys Ini Ceker yang sudah saya persiskan Ini sekitar 500 gram Dici-dici bersih ya Jangan-jangan lupa Kekunya nanti dipotong Nah ini Bumbu yang dihaluskan nanti Ada Jahe Lengkuas Bawang merah Bawang putih Cabai rawit Dan Cabai keriting Nah ini semua nanti bisa dihaluskan Boleh di blender Atau di ulek Dan Bahan selanjutnya ini ada Daun salam Daun sereh Dan Daun jeruk Ini dua lembar Ini lima lembar Dan Satu Batang sereh Yang nanti di Memarkan Dan Tak lupa nanti ada bumbu Berikutnya Langkah yang pertama Saya akan merebus Ceker terlebih dahulu Merebus ya Dan Jangan lupa Nah guys ini cekernya sedang kita rebus Nah sambil menunggu ini setengah matang Bumbunya kita siap di blender-blender dulu Kita haluskan dulu bumbu-bumbunya Guys ini setelah rebus kita tiriskan terlebih dahulu ya Dan setelah ini baru deh kita siap untuk mengeksekusi memasaknya Oke sahabat masuk di dapur sekarang Nah sekarang kita akan memasaknya nih Nah langkah yang pertama Ini api sudah nyalain dan sudah ada minyaknya Nunggu sampai panas Baru deh masukin bumbu yang kita haluskan Nah ini aku masukin All right All right All right Hmm Aromanya Bersium Harum Nah setelah itu Langkah yang akan saya lembukan adalah Saya akan masukkan Dua lembar daun salam Lima Lembar daun jeruk Dan serai yang sudah saya keturai Nah Oke dia aduk kembali Sampai mengeluarkan aroma Sampai mengeluarkan aroma Spesial dari Tambahan Daun jeruk Daun salam Dan serai nya Hmm Nah selanjutnya Saya akan tambahkan garam Sekitar 1 sendok teh aja ya Masukkan garam Terus Habis itu kaldu ayam Oke Tepan kaldu ayam Sekitar 1 sendok teh Lebih ya Atau sesuai rasa Saya masukkan Saya masukkan Kecap Kecapnya naik secukupnya Terus Saya masukkan Lada Satu sendok Satu sendok teh ya Nah setelah amal semuanya Kita aduk kembali Terus Saya masukkan Ceker yang sudah diletus Sudah masuknya guys Dihaduk-aduk terlebih dahulu Tapi setelah itu Saya akan Masukkan Kaldu ayamnya Maksudnya Kuah Nah ini Saya tambahkan air Oke Aliknya sekitar 200 ml Nah kita masuk Masak deh Kita masuk-masak Ini nanti sampai Sampai mateng Dan sampai Buahnya itu Meresap Dan Sat Ini sambil Begini Ini sambil Dicipit-icip Kalau ada yang kurang Boleh ditambah Sabar Yuk Oke kita Nunggu ya Kita tetap sabar Kita akan menunggu sampai Matang Kalau mau tambahin Gula Sampai mateng Oke kita lanjutkan Sampai matang Dan langkah selanjutnya Disini akan saya tutup Oke Saya tutup Oke Wow Terlihat sudah mulai mateng Ini sahabat Wow Rubunya sudah mulai Kental Dan aromanya itu Wow So yummy Oke Dikit lagi ya Tutup Dikit lagi Hmm Yang ini Aromanya nambah 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 Dan Wuh Nih Bumbunya itu loh Sudah Kental Wow Dan ini sudah matang Dan kita siap-siap Untuk menikmatinya Guys Tuh Lihat Untuk Hmm Wow 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 It's so yummy Betul Hmm Yuk kita makan Makan Yuk Nah Guys Ini sudah jadi Masakan Kali ini Yaitu Penuh Ceker Yang Super Manyus Tuh Guys Hmm Yummy Mari makan Oke sahabat Selamat menikmati Dan terima kasih Sudah menonton Video ini Terima kasih Bye 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 Bye